Maaf ya guys, karena telat upload, hari ini aku upload Korea Vlog Part 3 Jalan-Jalan Online, bareng bini-bini gue, selamat nonton guys. Nah ini gembok-gembok cinta itu loh guys, nanti gue mau coba pasang nama. Intro 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 Jadi pagi ini kita berangkat agak lebih pagi, jam 7.20 kita udah keluar dari hotel, karena kita pengen belajar bahasa Korea di Songbook Village Center. Maksudnya sih kita bakal dibagi jadi 4 grup, 4 grupnya kamu mau campur sama orang luar atau kita aja? Enggak sih, katanya harus bisa. Tujuannya buat apa sih biar bisa? Ya untuk lebih dekat dengan teman yang lain, kita lebih berani untuk bisa berbicara bahasa Inggris juga ya kan? Bibi saling tau satu sama lain? Ya Ini cuacanya agak sedikit mendung atau berkabut ya, gue gak ngerti. Ini kayaknya berkabut deh. Ini kayaknya berkabut deh. Ini kayaknya berkabut deh. Ya. Karena ini jelas. Tidak ada teman. Oke, beneran gak ada awan sih di atas. Kayaknya bakal ada matahari nanti. Tangan satu gak pake sarung tangan. Karena buat megang-megang kamera dan HP. Dan satu lagi pake. Karena dingin. Dan ini. Ini adalah Timani. Timani itu berguna banget di Korea. Buat naik bus. Train. Buat bayar-bayar itu bisa. Kita nunggu bus. Nomor busnya itu. 2115. Ke Bongmun. Aduh semoga berhasil ya ada saldonya. Malu gue kalo gak ada. Oke. Ini bus pertama kita gak sih di Korea. Kan kemarin udah naik bus. Enggak ada. Kemarin bus tour. Bus tour mah di atas. Ini beda lagi busnya. Kemarin tuh naik bus. Kalo kita udah nyampe. Step lagi. Gue kira udah. Ini berapa lama lagi Fish? Berapa lama lagi? Bentar lagi apa sih? Oke. 15 menit lagi untuk naik bus. Jadi busnya gak bisa langsung nyampe. Karena ada jalur-jalurnya gitu. Dan kita harus hafal nomernya gitu loh. Nyampe juga setelah 15 menit. Kayak biasa jalan lagi. Eh gimana ya caranya nyewa sepeda ini. Ada kuncinya itu. Ada kuncinya itu. Hari ini belajar. Hari ini belajar bahasa Korea. Supaya nanti pas belanja bisa ngomong Korea. Gak nyong asio doang. Gak nyong asio doang. Gak nyong asio doang. Aduh gue deg-degan belajar bahasa Korea. Gimana ya bahasa Korea? Nulisnya gimana anjir? Are you ready guys? I'm ready. Selesai bahasa Korea. Kita pengen pergi berapa kali perjalanan. Bus 1 kali, kereta 2 kali. Banyak kali transitnya. Ih konten creator banget ya kak. Hp terus dimana-mana. Everything hold on camera. Agi. 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 Agi kosu. Agi kosu. Agi kosu. Agi kosu. Agi kosu. Timun. Bapak lo timun jir. Uyu yang timun. Uyu. Do you know Uyu? What's the Uyu? Uyu kayak kenchi. No Uyu it's milk. Milk? Uyu? Gak belajar ya tadi. Tidur nih pasti. Belajar ya. Kita paling pinter ya. Siapa paling di depan tuh. Siapa paling pinter. Ya justru kita paling pinter. Pasti Uyu. Pura-pura aja kan buat video. Haters bilang ini editan bukan di Korea. Ini orang Korea. I don't have sale. Uyu. Uyu juseo. Uyu juseo. Uyu juseo aku mau susumu. Oh. Uyu juseo? Uyu juseo? You're Uyu? Susumu. This is my vlog. Tunggak. 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 Di sini ada Pringless guys. Ada So Nice. Bisa enggak. Itu bukan So Nice gak tau apa. Jujur. Kayak bingung gak sih guys. Ini tuh dingin nikmat tapi dari matahari gitu loh. Tacap sunscreen itu penting banget guys. Makanya kalian harus beli glow better. Moisturizernya glow better. Sama. Sunscreennya glow better gue bawa. Jadi kalo kalian yang belum check out. Dan takut kulitnya kusam karena matahari buruan di check out. Nanti gue kasih linknya di bawah. Sekarang kita kayak mau ke. Mau kemana kita lupa. Kami pergi mana sekarang? Pada musim. Mungkin. Tidak, aku. Aku. Kau, aku. Kau, aku. Aku. Pohon-pohonnya pada kering karena musim dingin. Sorry. Ih. Dasar. Tidak. ini sungai han mas? bukan sungai han bukan disini ini kalo kalian yang banyak duit nonton katanya disana bisa find dining disana bisa find dining vis yaudah nanti kita ya aduh kita mau makan gesek aja tau gesek gak guys ikan asin mantep itu sama sayur asem tau gak mas YG YG office saya tau nya tempat makan Agus mahal itu kira-kira berapa sekali makan mahal intinya mahal kita mau kesini kan iya deh kaya korea korea gitu kaya kpop ini siapa sih kalian tau gak jungkok bukan ternyata kita masuk di gedung ini atau nih naik ke tangga ternyata 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 asalnya orang-orang itu mulai dari bawah justru dari atas dulu karena orang-orang fotonya disini katanya gitu dan ternyata beneran sepi di atas karena orang-orang ada di bawah wah ini kayaknya cafe gitu gak sih ko ini cafe ya ini ini kemarin yang kita makan ya strawberry nya enak guys cobain kalo kalian ke korea cobain disini yang rasa strawberry ada strawberry nya coba masuk kesini ini kayak apa ya bunyi bunyi burung suara alam suara alam healing forest baunya juga sih bobo alam alam gaib di k verse wah ih mau kita bisa sambil tiduran tuh view nya kayak gini jadi kayak nontonin orang-orang ini kayak kartun kayak lego ya kenapa anak satu ini diem mager apa gimana capek bang disini ada ini nya life and death hidup dan mati kok diko ini ada kata-kata loh kamu kan suka kata-kata ini artinya apa nih kita lahir dan kita bisa meninggal kita akan menghadapi jalan yang terakhir pada suatu titik ujung perjalanan tetapi memori akan selalu teringat dan akan selalu hidup dalam fase kehidupan kita so guys dalam tahap mana kalian sekarang wah tuh dari anak kecil guys jatuh jadi setiap jalan ini dia naik level tambah usia tambah usia nih kayaknya dia dapet pacar terus diputusin tuh kayak siapa tuh move on gini-gini tuh tidur kerja tidur lagi makan ini dapet istri nih dia disini tuh dapet anak anak yang ntar udah gede dia jadi kakek nenek istrinya meninggal berarti iya kan tuh anak yang pergi dia meninggal uh makanya disini ditanya di tahap mana kamu sekarang bagian belakang juga nih ini kayak Mario Bros Mario Bros gak sih tuh tuh ih lucu banget ada gak ya gamenya ih lucu kok jalannya bisa ikutan kayak gitu sih woi enak ke game disini juga ada VR apa ini kayak kerajaan gitu ya gak tau cuman gue takut bayar deh takut bayar wah kita bisa nulis Fari aku mau nulis gue mau nulis gue mau nulis Dinta first Mas Nizar dan Dinta first hi tiktoker? tiktoker dia punya 10 milion waww makasih 10 milion? 10 milion di tiktok dan 2 milion di musik 1 litasy 5ld 4 6 5 6 5 5 9 3 5 5 2 Jadi isinya ini adalah Hal-hal yang sering dipakai sama Korea Orang-orang Korea Kayak ini mesin cuci Kan gak bisa lepas dari ini kan Terus Ini stage kayak gini biasa dipakai buat idol-idol kpop gitu Ini ternyata udah lantai yang tadi kita temuin Udah selesai berarti Kita kehilangan banyak teman disini Mana teman-teman kita Pori Karena yang lain ini gak tau kayaknya udah di atas atau gimana Pori kok juga ngilang Jadi kita mau jajan topoki di depan Semoga tidak pick dia guys Soalnya gue gak bisa Karena gue muslim Aduh baru juga nyampe Tuh ada warung Gue takut babi sih Gio dulu gak mau Orang ini sama ikan kok Paling enak kalo dingin-dingin tuh makan Makan yang hangat banget Kodengnya beda Dari loson Ini tuh lebih tebel Dan ikannya berasang Habis Tinggal kuahnya Dan kuahnya enak banget Kedalma gio? Yuk Taut ilang Di bayar dulu jir Udah bayar gue Selama 3 hari di Korea Kita belum terlalu eksplor gitu sih Cabanya tokoki Odeng Tokoki Odeng Kurang menantang gitu loh Harus coba yang lain Maksudnya bukan menantang Kurang eksplor Tapi terakhirnya kayak bikin enak gitu sih Odengnya Ikannya berasa banget Jadi buat perut gue agak gimana gitu loh After taste-nya gitu Kita harus minum air putih Waktunya lunch Kita dapet uang Sekarang kita satu tim Jadi kayak satu restoran itu buat satu tim Tujuannya adalah biar kita kenal satu sama lain Jadi satu tim Kalo dia timnya Hafis mau makan disini Gak boleh sama-sama tim kita Kita 4 orang Dikasih 6000 won Setara dengan sekitar 650 50 ribuan gitu loh Ini maksudnya Sekarang kita dapet 3 mongkok gede kiri Jadi bisa buat bareng-bareng gitu Let's go Makan Kayak mie lagi nih Terus dia bagiin Tadi dicampur sama bumbu itu juga Wah ini Wah gila gue gak yakin sih bisa habisin Keliatannya sih pedes Tapi kayaknya gak pedes Let's try Lihatnya itu ada aseng-asengnya gitu Kayak ini gue suka banget Dan ini keliatannya kayak anget Tapi dingin Selamat menikin Supaya Sipernya ya, ini saya cuk meng nam loy cuk meng nam loy cuk meng nam loy jadi pake buat cuci baju ya guys nah kemarin itu kita naik bus yang kayak gitu cuman itu untuk sailbuster kayak misalkan kalo di bandung itu bandros gitu, jadi atasnya itu gak ada, iya kayak bandros gak sih? kpop 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 dari indonesia hey guys, perasaan tadi gue gak masuk vlog mulu ya ini kita lagi mau ke salah satu dan ini rajanya nih nah terus ini tuh katanya salah satu tempat yang pernah buat shoot drama korea iya kata siapa? so kalo kalian tau tempatnya apa coba komen dong guys, biar gue juga tau videoin busku iya adsennya 50-50 ya iya wah kita kemarin cuma lewat dan sekarang ke depannya langsung harusnya krim lu mau foto cuman kayaknya gak ada kalian semua orang-orang ini kejelan lu bikin di stana sendiri hari ini belum rezeki buat kita masuk tapi kita mau ke 600 korea mas ya iya jadi ini tuh kayak program beasiswa gitu loh dari EYFN sama rumah peluang nah buat kalian yang pengen ikutan programnya kalian bisa langsung follow EYFN sama rumah peluang nanti kalian ikutin disitu cara-caranya gimana biar dapet beasiswa datang ke korea ya lumayan sih buat culture exchange jadi tuh kalian bisa tuker tuker budaya dari negara lain ya kan mas? bisa langsung follow EYFN sama rumah peluang biar kayak mas Dizar ke korea atau ke jepang gak bisa ya mas? bisa loh tahun ini mau ke jepang loh iya jepang ada ke belanda juga kali let's go guys follow kan kalo gak salah di Namsan Tower itu kayak ada kunci-kunci gembok itu kan kita bisa ngunci nama kita gitu sama seseorang yang kita sukai tapi gue kan belum punya seseorang yang gue sukai jadi apakah kau harus menulis nama biri-biri gue lagi? Bintafers kita gak tau tapi kalo mahal gak mau The Bintafers mahal gak ya Fahri gemboknya? murah kok semoga murah ya ini katanya Hafiz sih gak tau bener atau enggak nih orang ya yang depan yang depan tadi itu salah satu tempat shootingnya Goblin kalian pernah nonton film Goblin gak guys? yang kayak apa malekat Fiz? malekat maut sama ya Goblin itu kayak demon dong terus dia menghilang gitu kan? punya kekuatan gitu lah oh yang akhirnya dia nangis itu kan? bisa bohnya panjang ya wow dari tempat ini kita naik bus dan taraaa kita nyampe tadi di bus sampai ketiduran di Namsan Tower ini pemandangan yang kita dapat halal point of view dari gue tadaaa wah kayak korean drama kipop kipop disini nih guys songtang songtang main nangis disini dan sekarang kita mau naik gunung naik gunung tidul yang membuat special tower ini adalah sering dipake kayak drama gak sih? gitu monasnya korea hahaha let's go let's go wow oke oke masuk ke dalam terus kita ke atas wow bobo makanan oke kamsamida foto zone oh foto oh smile one two three wow 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 wooo butterfly fly look 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 wah tadi tuh kalau wooo woooo wooo wooo kamsimu wooo 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 ok dia wooo Biar gak kerasa kali ya Muka apa disini Udah naik nih Udah naik Udah naik Lu gak berasa Gimana mas Gak kerasa gak sih Tapi telinga kerasa Gak kerasa loh Tiba-tiba sampe Oh wow Wow Aku mau liat itu Fari Ini Seoul Namsan Tower dimana Ini Ini bagian atasnya Winnie Beanie Kayak permen gitu Ini buat kalian yang suka BTS Juga banyak tau Ada Jimin Ada V Eh ini salah ini Siapa Jin ya 21 nya juga ada loh disini Oh my god Ini power bank Iya gak sih Iya power bank Ada jamnya juga dong Apa gue beli satu ya Wait 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 Gue mau pilih dulu Kalau bagus gue beli Fari gue beli gak Bagus sih lucu Cuma harganya Oh beli dua gratis satu loh Ya kan Two in one Oh no two in one Bukan beli dua gratis Salah baca Ini juga ada Buat ngangetin badan Jadi dia bisa hangat gitu Namanya hot pack Tapi ini ada BTS BTS nya gitu Wow Ini harganya berapa nih 16.800 160.000 Wah Komplit loh Tujuh orang loh ini Wow Ini harganya 72.400 Tapi emang bagus sih Mungkin karena tempat wisata juga kali ya Jadi Oh tapi tidak cocok Untuk youtuber yang Baru merintis ini Ini apa nih Bencure Oh Apa gue beli ini ya Ini loh Ini murah sih 2200 Ini nanti bakal jadi kayak gini Stickernya Dynamite Tinitan Fari beli ini gak sih Fari Kayak Hansa Plus nya gitu Ini apa nih Shampoo Treatment Body wash Let's go cari yang lain Ini oleh-olehnya dari Namsan tahun Kalau di Indo Monas Gak tau si tingginya lebih Lebih tinggin siapa Gak tau Tapi untuk lebarnya Lebaran Ini Namsan Kalau Monas kan lebih langsing Ada gelang Ada Fas bunga Gitu Ini kayak dimana ya Gue pernah punya gitu Dari Singapura 4.500 Itu kayak Satu ini Itu 40.000an Kita biasanya belinya yang 10.000 ya Itu juga mahal Ini juga Sama tadi BTS juga Cuma harganya 72.000 72.000 Ini ada lego Lego Namsan Ini Namsannya nih Nah ini gembok-gembok cinta itu loh guys Nanti gue mau coba Pasang nama gue Sendiri Iya dong Iya dong Bini-bini gue Wah gemboknya banyak banget ya Ini nama-nama siapa Jadi ada orang Indo gak ya Orang Indo gak ada sih Wah Ini sampe udah lama-lama loh ini Udah sampe lama-lama gak sih mas Ini udah yang dari lama Dari yang love-nya Bentuknya begini Sampai sekarang begini Wah ini mereka Udah ada yang berhasil Atau banyak yang putus ya Kayaknya banyak yang putus Kan mitosnya kan kalau ditulis disini Nanti cintanya bahkan kekal abadi Tapi gatau Apakah kekal sampe sekarang Lah casingnya kayak gue Bener-bener sama Kayaknya habis ini gue harus ke Korea lagi sih Karena Gue pengen beli gemboknya Waktunya cuma tinggal 3 menit lagi Oh 3 menit lagi? Iya karena kita ngumpul jam 5 kan Sekarang udah jam berapa coba? Jam 5 lebih Jam 5 lebih Makanya udah pada kumpul Jadi poinnya disini Gue cuma beli ini Emang gak mau Pengen nulis 3 menit tuh gak cukup Karena kan kita harus meluangkan Isi hati kita Harus tenang gitu Diungkapkan semua Baru kita terus di love-nya Terus kita kunci Yaudah deh guys Itu dulu deh Yaudah deh guys Itu dulu deh video gue hari ini Makasih udah nonton sampe habis Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe Kita masih ada waktu Satu minggu lebih lagi Jadi kita bisa explore Korea Barang-barang online Stay tune pokoknya disini Kapan lagi kita jalan-jalan online bareng Kamsamita Terima kasih Yang udah nonton ya guys Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya Assalamualaikum Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya